Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini 30 Juli 2024, saya baru saja selesai melakukan kunjungan kerja ke Auckland, Selandia Baru untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Deputi Prime Minister Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, dalam format The Joint Ministerial Commission atau GMC. Pertemuan GMC ini sudah mulai direncanakan sejak beberapa tahun yang lalu, terutama setelah pandemi. Namun tertunda karena jadwal yang belum cocok bagi kedua Menteri Luar Negeri. GMC terakhir dilakukan pada 2020 secara online karena pandemi. Rekan-rekan, Selandia Baru adalah salah satu mitra penting Indonesia di Pasifik. Bukan hanya dalam konteks bilateral, namun juga dalam konteks kawasan terutama kerjasama Indonesia dengan negara-negara Pasifik. Tahun ini hubungan bilateral kita memasuki usia 66 tahun. Sementara untuk kemitraan komprehensif, kedua negara telah memasuki setengah dekade. Engagement Indonesia dengan Selandia Baru juga terus meningkat secara signifikan. Maret lalu, Presiden Jokowi dan PM Luxon bertemu di sela-sela KTT ASEAN Australia di Melbourne, dan sebelumnya Wakil Presiden Indonesia juga mengunjungi Selandia Baru. Rekan-rekan media yang saya hormati, pertemuan GMC kali ini sekali lagi tidak hanya membahas masalah bilateral, tetapi juga isu kawasan dan dunia termasuk isu Myanmar dan Palestina. Saya tekankan di awal pertemuan bahwa Pasifik yang stabil, damai, dan sejahtera merupakan kunci dari Indo-Pasifik yang stabil, damai, dan sejahtera pula. Indo-Pasifik yang damai tidak dapat dicapai sendirian oleh satu negara, namun memerlukan kerjasama dan kolaborasi dari banyak negara. Saya sampaikan apresiasi kepada Selandia Baru atas konsistensi dukungan Selandia Baru bagi kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. Saya juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama dengan Selandia Baru dalam konteks pemacuan kerjasama ekonomi dan pembangunan di Pasifik. Terkait dengan kerjasama bilateral, kita membahas enam hal. Pertama, people-to-people contact yang merupakan elemen penting dalam hubungan bilateral Indonesia-Selandia Baru. Terkait hal ini, kedua negara baru saja memfinalisasi Amendment Protocol of the Education Arrangement yang sudah siap untuk ditandatangani, serta tengah membahas proposal kesepakatan Working Holiday Visa. Yang kedua, terkait perdagangan investasi dan kerjasama ekonomi. Dekan-dekan, volume perdagangan kedua negara, trennya dalam lima tahun terakhir meningkat lebih dari 13 persen. Namun, kerja keras tetap perlu dilakukan mengingat pada tahun lalu terjadi penurunan perdagangan. Semua fasilitas perdagangan harus dipergunakan, termasuk melalui ARCEP, sehingga kita dapat menaikkan kembali angka perdagangan. Indonesia menyambut penandatanganan pengaturan karantina yang diharapkan dapat memajukan perdagangan produk pertanian. Sejalan dengan kerjasama di bidang hortikultura, Indonesia telah memanfaatkan rekan-rekan skema yang dinamakan Regional Seasonal Employment atau RSA. Sejauh ini, Indonesia sudah mengirimkan kurang lebih 870 tenaga kerja musiman perkepungan ke Selandia Baru. Sebagai informasi teman-teman, kerjasama ini telah mulai dilakukan sejak tahun 2007. Dan di dalam pertemuan saya menekankan harapan Indonesia agar angka tenaga kerja musiman asal Indonesia dapat ditingkatkan. Kedua negara juga telah memiliki sejumlah kerjasama di sektor halal dan akan menindaklanjut di kerjasama yang sifatnya G2G untuk mutual recognition sertifikasi halal. Saya juga kembali mengundang Selandia Baru untuk meningkatkan investasinya di Indonesia, termasuk di sektor energi, wisata, dan ketahanan pangan. Indonesia juga mengapresiasi komitmen pendanaan 15,7 juta New Zealand Dollar untuk kerjasama energi geothermal dalam skema Indonesia Otearoa New Zealand Geothermal Energy Program atau PINZ. Hal ketiga yang saya sampaikan adalah terkait kerjasama pembangunan. Rekan-rekan media yang saya hormati terkait kerjasama pembangunan pada 17 Juli yang lalu telah ditandatangani statement of partnership untuk tahun 2024 sampai 2026 antara Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan New Zealand dan PAPENAS. Guna mendorong kerjasama pembangunan yang lebih intensif dan selaras dengan rencana pembangunan nasional Indonesia. Saya juga mengajak Selandia Baru untuk bekerjasama mengembangkan proyek tri-angular di kawasan pasifik, termasuk memanfaatkan pusat pelatihan pertanian regional di Raki-Raki, di Fiji yang dibangun oleh Indonesia dan pusat pelatihan ini dapat dimanfaatkan juga bagi negara-negara lain di kawasan pasifik. Hal yang keempat yang saya sampaikan di dalam pertemuan adalah terkait kerjasama keamanan. Kami membahas kerjasama keamanan kedua negara, termasuk penanganan kejahatan lintas batas, kontraterorisme, keamanan cyber dan maritim, serta mengwujudkan dunia yang bebas senjata nuklir. Kami bertukar pikiran mengenai ancaman keamanan non-tradisional, antara lain berupa online scamming, judi online, perdagangan manusia, dan juga perdagangan obat-obatan. Kedua negara telah memiliki mekanisme dialog pertahanan dan Indonesia akan menjadi tuan rumah bilateral defense talk yang akan diselenggarakan di Jakarta pada September mendatang. Hal kelima yang saya sampaikan adalah mengenai kerjasama untuk pemajuan HAM. Dekan-dekan kedua negara telah memiliki kerjasama untuk pemajuan HAM dan kedua negara membahas hal ini terutama melalui mekanisme Dewan HAM. Indonesia sebagaimana diketahui tahun ini memulai keanggotaan di Dewan HAM untuk periode 2024-2026. Dan saya menyampaikan sekali lagi apresiasi atas dukungan Selandia Baru bagi pencalonan Indonesia di Dewan HAM tahun lalu. Dan Indonesia memperhasil memperoleh dukungan 186 dari total 193 negara anggota PBB. Isu ke-6 yang saya sampaikan adalah kerjasama lingkungan. Indonesia Selandia Baru telah menjalin kerjasama di bidang energi diotermal melalui proyek Kamojang di Garut, Jawa Barat sejak tahun 1970-an. Jadi hampir 5 dekade lamanya. Dan kerjasama di bidang geotermal ini sangat penting artinya dalam mendukung upaya transisi energi di Indonesia. Kedepan diharapkan kerjasama Indonesia Selandia Baru juga dapat mendukung upaya Indonesia untuk mencapai target emisi nol karbon sebelum 2060. Serta berkolaborasi dalam mendorong upaya global mengatasi perubahan iklim. Bulan September mendatang, rencananya akan ditandatangani MOU kerjasama di bidang energi terbarukan dan konservasi energi antara dua negara yang akan menjadi payung bagi kerjasama lingkungan kedua negara. Rekan-rekan yang saya hormati, selain isu bilateral, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita juga membahas isu kawasan dan global. Rekan-rekan ingat kunjungan saya terakhir adalah 5 tahun yang lalu ke Auckland ketika untuk pertama kalinya Indonesia dan Selandia Baru menjadi tuan rumah Pacific Exposition. Pameran tersebut kita bahas kembali dan ini merupakan salah satu wujud dari komitmen Indonesia untuk memperat hubungan khususnya kerjasama ekonomi dengan negara-negara Pasifik. Di dalam pertemuan kembali saya sampaikan lagi komitmen Indonesia terhadap Pasifik juga ditunjukkan dengan kolaborasi kita, penguatan kolaborasi kita dengan MSG dan PIF. Sebagai salah satu mitra dialog PIF, Indonesia berharap agar pada KTT PIF Agustus mendatang di Tonga, PIF dapat melanjutkan pembahasan mengenai pencapaian prioritas forum terutama di bidang ekonomi dan pembangunan. Tentunya berdasarkan asas saling menghormati dan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing negara. Komitmen Indonesia untuk memajukan kerjasama dengan Pasifik juga ditunjukkan tahun lalu. Saya sampaikan pada saat Indonesia menjadi Ketua ASEAN dengan menginisiasi kerjasama antara Sekretariat ASEAN dan Sekretariat PAF serta mengundang Sekjen PAF sebagai tamu tuan rumah. Indonesia juga akan terus bekerjasama dengan Selandia Baru dalam mengimplementasikan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific atau AOIP untuk memelihara kerjasama yang inklusif di kawasan termasuk untuk memperkuat kerjasama antara ASEAN dan PIF. Terkait Myanmar, saya tekankan pentingnya dukungan internasional atas upaya ASEAN mendorong penyelesaian konflik di Myanmar khususnya melalui implementasi Five Point Consensus. Saya juga mendorong Selandia Baru untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi Myanmar khususnya melalui AHA Center. Indonesia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Selandia Baru dalam proses aksesi keanggotaan, sorry, dalam proses aplikasi keanggotaan Indonesia di OECD serta dalam isu pencalonan di berbagai organisasi internasional. Dan di akhir pertemuan rekan-rekan bersama dengan Deputi Prime Minister sekaligus Menteri Luar Negeri Winston Peters, saya menandatangani dokumen Plan of Action of the Indonesian-New Zealand Comprehensive Partnership for the period of 2025-2029 yang berisi berbagai isu prioritas bersama dan kerjasama konkret di bawah kerangka kemitraan strategis kedua negara. Demikian hasil pertemuan bilateral saya di Selandia Baru hari ini. Terima kasih. Terima kasih.